Guys, bertemu lagi bersama Upin guys Upin akan narik becak Aku akan mencari penumpang di pagi hari yang sangat indah Upin ada di pinggir pantai ini teman-teman Coba lihat, Upin bawa becak Pergi ke pinggir pantai Oh, jangan disini dong Kita pergi ke pantai yang sesungguhnya Ini dia Yang di pasir Bukan di jalanan seperti ini Wah, ini bukan pantai yang sebenarnya Inilah dia pantai yang sebenarnya guys Tuh, lihat Waduh, becak Upin Ternyata becaknya tidak boleh taruh di pinggir pantai guys Coba kita turun Wah, jatuh lagi Dia tidak boleh taruh Oh, disini bisa Oh, disini bisa Disini baru bisa guys Yah, jatuh lagi loh teman-teman Ternyata becaknya tidak boleh taruh di pantai guys Dia akan terjatuh Wah, coba lihat tuh Kalau kita taruh di pinggir sini bisa Nah, ini baru bisa Tuh kan Sekarang baru bisa guys Oke Upin akan langsung mencoba untuk mencari penumpang di pagi hari yang sangat indah ini guys ya Kita cari penumpang biar Upin dapat uang jajan sebentar siang Aku mau beli es Es krim Es krim apa itu namanya? Es krim lapu-lapu Aduh Upin mau beli es krim lapu-lapu guys Ah, kita tanya dulu sama si tante Tante kamu Mau naik becak tidak? Ah, sabar Upin Aku sedang ngerokok nih Aku mau sih naik becak tapi tunggu sebentar ya Oke, baiklah kalau begitu Kita tunggu sebentar guys Tantanya pengen naik becak tapi tunggu sebentar guys ya Kita tunggu sampai dia siap naik becaknya Wah, lama sekali dia Upin main-main dulu disini guys Anggap saja Upin ini sopir dari Tante Gaul yang pakai baju hitam ini guys Tante Gaul Waduh Oke, kita tunggu sebentar Wah, ternyata di pagi hari yang indah Sangat seru ya kalau kita ada di pinggir pantai Apalagi kalau bersama teman-teman guys Terus ada cemilannya Wah, seperti gorengan begitu Pasti seru Waduh Pantainya Bersih ya pantai di sekitaran Upin Terus langitnya juga cerai nih guys Jadi tidak mungkin hujan Waduh, Tante Nyalama sekali guys Waduh, aku sudah tidak sabar mengajak Dia pergi ke tempat tujuan Biar aku dapat uang guys Aduh, Tante Tante Upin Upin, kamu sudah siap? Iya, aku sudah siap Kamu mau pergi kemana? Antarkan aku jalan-jalan dulu Oke, baiklah ayo cepat naik Oke, dia sudah naik guys Pegang yang kuat ya Tante Tante Kakinya tumbuh ke tanah guys Tidak apa-apa Kita mau kemana sekarang Tante? Aku tidak tahu Aku sedang galau Upin Kita jalan-jalan kemana saja Oke Baiklah kalau begitu Upin Bawa Tante galau jalan-jalan guys Tapi ingat ya Tante Nanti bayarannya jadi banyak Kalau kamu berkeliling ke tempat yang jauh Iya, tidak apa-apa Nanti aku bayar kamu 2 juta Oke Wah, banyak sekali itu Iya Waduh, ternyata Tante-nya Tante Sultan guys Dia mau bayar Upin 2 juta Kalau kita bawa jalan-jalan Dia ingin mencari hiburan Karena dia sedang galau Kamu galau kenapa Tante? Aku lagi banyak urusan Dan banyak pikiran Dan banyak kerjaan ini Upin Waduh, banyak sekali ya Dia sedang sibuk sepertinya guys Banyak semuanya di ini Wah, banyak uang juga ternyata dia Oke Kita berkeliling saja guys ya Yuhuu Yuhuu Kita bawa dia berjalan-jalan nih guys Upin hibur dia dengan jalan-jalan Naik becak Ini, apa namanya Becak Becak tidak tahu juga namanya guys Oke Wih, kita abrak Hati-hati Pin Aduh, aku bisa jatuh Iya, iya Maaf Tante Waduh Upin hampir menjatuhkan Tante Gaul Berbahaya ini Woy Upin Pelan-pelan Iya, iya, iya Maaf Tante Aduh Ya Kita bawa ke polisi lagi Upinnya Woy Kampret Ada ke polisi Lari-lari Lari Ya ampun Nyenyeng Nyenyeng Upin Turunkan aku saja di Tempat pizza Oh, iya, iya Baiklah Kalau begitu Waduh aku mau ditangkap polisi Dasar polisi kampret Tante mau pergi ke tempat pisah kan Iya Oke Upin nantar ya Iya iya baiklah Kalau begitu eh Nyangkut guys Aduh becak ini Coba nyangkut nyangkut ya Kamu kelaparan ya Karena banyak pikirnya ya Tante Iya seperti itulah Upin Oke Sekarang kamu sudah sampai di tempat pisah Ini dia Tempat pisahnya Mana uang Upin Ini 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 ambil Oke terima kasih banyak ya Upin pergi dulu Tante Iya hati hati Upin